Kecanduan karena gadget, orang bisa mengunggulkan pas soalan kejiwaan kawas depresi, samalah bisa membalukarkan barudak jadi temperamental. Kukituna, tarikah pikir ngalepaskan budak tina gadget, kucara ngaganti kukagiatan sosial kawas keudian tradisional, kawilang penting. Mere gadget kabarudak tianggal namula lain hal anu positif upama tepika kad tergantungan. Eta hal tadi diberikan ku Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Eli Marliani. Dirinan emrakan barudak anu ges apal gadget bisa jadi temperamental, sarta hentik bisa ngadalikan emosina. Pangnak itu, katergantungan karena gadget ngunyangkan zat depaminenji, dina uteg anu upama kali lewihi bisa ngapalukarkan gangguan psikotik. Kukituna, kolot barudak dipiharap mampu mulangkendai gadget karena fungsi, sarta ngarobah kebiasaan barudak tina nyo gadget jadi aub dina kaulinan barudak seumuran atau wakaulinan tradisional. Sekarang itu kan dari anak kecil, dari bayi pun sudah diberi handphone ya gadget ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadikan anak-anak umur 5 tahun bisa sudah ketergantungan dan akibatnya temperamental, jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Pada saat mati lampu, pada saat itu ingat gak ada periode kita mati lampu? Nah, itu juga ada. Jadi anak tersebut dikatakan mati lampunya, ini harus dicas gitu kan, tapi dia tidak bisa diberitahu dan dia mengamuk, menghancurkan pintu. Nah, itu ya. Perak-perakan ngagunakan gadget, anu kali lewihi bakal ngabalukarkan pas soalan kejiwaan kawas depresi. Masih cek Eli Marliani, hiji tina sapuluhan warga di Jawa Barat, ngarandapan pas soalan kejiwaan. Lianti bangga ker ngadalikan emosi, jauh manu ngarandapan pas soalan kejiwaan, bisa kairut ker bunuh diri. Tapi tahalte, bisa disinglar kucara Mika Nyaho mengpirang tanda depresi kawas sedih, capek, lalulus, korea mengalakunan kagiatan, gampang penggas harapan, tepika boga karep matenimaneh. Minangka tareka pikenyinglar etahal, etajalma kuduboga pebaturan kernyarita, serta ngalakunan kagiatan anu di pikalandep, atau neangan bongbolongan etap pas soalan ke kol senter hiji-hiji salapan. Upamengarandapan gejala depresi, etajalma kudus salawas nadi aping, sangkan karep matenimaneh, mal tepika datang dei. Budi Hartati, Bandung TV